Dodi Andrianto Sidabalok hanya bisa tertunduk lesu saat JPU, Jaksa Penuntut Umum, Maria F. R. Tarigan, membacakan surat dakwaan terhadap dirinya, Kamis, 3 Agustus 2023, di Ruang Cakra PN, Pengadilan Negeri, Medan. Terdakwa yang berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Medan ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Maria F. R. Tarigan selaku Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam dakwaan menguraikan. Terdakwa merupakan orang terakhir yang dibekuk tim di Tres Narkoba Polda Sumut. Dua terdakwa yang lebih dulu diamankan yakni Putra, warga Dusun Panglima Cik Kecamatan Lokop Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur dan rekannya Sabar Hasibuan. Dodi yang juga seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi kota Medan itu merupakan orang suruhan untuk menerima barang bawaan Putra dan Sabar, juga berkas terpisah di Jalan Harmonika Baru Kelurahan Padang Bulan Selayang 2 Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Usai pembacaan dakwaan. Majelis Hakim di Ketua Isai Tarmisi melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dikarenakan penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, eksepsi. Perkara ini bermula dari Putra alias Putra bersama dengan Sabar Hasibuan alias Sabar yang bekerja di Gudang Duta Ekspres di daerah Takengon. Pada Senin, 29 September 2023, sekitar pukul 21 WIB, dihubungi oleh IPUL melalui handphone milik Sabar Hasibuan. Putra ditawarkan pekerjaan, job, membawa ganja dari Belang Kejeren, Aceh menuju kota Medan dengan ongkos sebesar 250 ribu rupiah per kilo ganja kering. Dengan perjanjian, dibayar separuh dan sisanya dibayarkan sekitar 10 hari setelah barang diterima oleh pembeli. Putra pun mengejak Sabar Hasibuan menjalankan rencana itu. Keesokan harinya IPUL mentransfer 2 juta rupiah dan kemudian merental mobil Daihatsu Terios 500 ribu rupiah. Keduanya berangkat ke Belang Kejeren kemudian istirahat di penginapan, Rabu, 31 Mei 2023, pagi. IPUL memberikan nomor adiknya. Perdi yang berada di kampung Ureng. Putra kemudian diarahkan ke daerah kampung Pepela menunggu daun ganja kering di Muat. Tiga orang sudah menunggu dan saat mobil berhenti Perdi langsung turun dari mobil membuka pintu bagasi belakang lalu masing-masing mengangkut karung dan memasukkannya ke bagasi belakang. Putra langsung berangkat menjemput Sabar. Hasibuan selanjutnya mereka berangkat menuju kota Medan. Saat tiba di daerah Tanjung Pura, IPUL menghubungi dan mengirimkan nomor HP penerima ganja bernama Dodi Andrianto Sidabalok alias Dodi, juga berkas terpisah. Benar saja. Tak lama kemudian terdakwa Dodi Andrianto Sidabalok menelponnya berpesan agar memberitahunya bila sudah sampai di kota Medan. Setiba di depan Masjid Raya Stabat Jalan Kaha. Zainul Arifin Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Tiba-tiba mobil dipepet dan dihadang oleh mobil petugas dari kepolisian. Terdakwa Putra sempat melarikan diri ke arah masjid dan berhasil diamankan petugas. Demikian juga Sabar Hasibuan. Tim menemukan karungboni plastik warna putih yang didalamnya terdapat balakban warna coklat berisi daun ganja kering kemudian dilakukan interogasi. Terdakwa pun diminta untuk menelpon Dodi Andrianto untuk memberitahukan posisi serah terima daun ganja tersebut. Secara terpisah, terdakwa kemudian diamankan petugas di Jalan Harmonika Baru, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Terima kasih telah menonton!